Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gue Di video kali ini gue akan ngebahas tentang dunia pergojekan Oke, so buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini Biar supaya gue tambah semangat lagi untuk upload hampir setiap hari Oke, di video kali ini seperti biasa Cara untuk terapi akun yang baik dan bener guys Oke, kebanyakan dari kita, baik driver lama, baik driver baru gitu ya Kadang heran gitu ya Kok kemarin gue gak cor-gocor aja gitu ya kan Nempel-nempel terus order baru gitu ya Tapi kok hari ini tuh kayak Kenapa gitu gak masuk-masuk ini order Padahal kalau menurut kita juga Padahal di daerah ini tuh sering banget gue dapet orderan gitu ya Nah, tapi kadang kita mikir gitu Kok tiba-tiba kok hari ini tuh kayak akun gue tuh gak nyangkut order sama sekali gitu ya Nah, mungkin ini ada kesalahan dari kalian juga gitu ya Yang pertama mungkin kalian itu sering cancel-cancel gitu ya Mungkin di hari yang sama juga Dua minggu sebelumnya atau tiga minggu sebelumnya Di hari yang sama juga Mungkin kalian itu pernah yang namanya cancel-cancel orderan Tanpa alasan yang masuk akal gitu ya Biasanya kan kalian tuh kalau mau cancel orderan tuh kan pasti Kalian itu pencet dengan alasan lainnya gitu kan Nah, disitu mungkin di sistem gojeknya tuh Pasti ngira kalian itu cancel orderan tanpa ada alasan yang kurang jelas gitu ya Padahal kalau untuk misalkan nih pengiriman Gosen gitu Atau jemput orang atau apa gitu ya Contohnya Gosen lah gitu Kalau Gosen gitu ya Di Tokopedia Itu gojek itu udah pinter banget sekarang Itu udah bisa mengetahui barang mana yang layak dan tidak layak gitu Kalau misalkan cancel ordernya karena barang kebesaran atau apa Itu gojek udah tahu sebelumnya Yang mana gojek itu udah bisa ngecek barangnya itu segede apa gitu Barangnya itu kayak gimana dan apa Dan alasan dari driver ini tuh masuk akal apa enggak gitu Nah, kalau misalkan gak masuk akal itu otomatis kendalanya kalian itu Di hari itu juga kalian itu mendapatkan delay Atau kalian itu bapuk akun kalian ya Nah, disini di video ini gue akan kasih trik, tip dan trik Gimana caranya akun kita itu kembali normal lagi ya Seperti biasa ketika kita menyelesaikan order Order baru langsung masuk akun kita Alias order baru itu selalu nempel di order kita Eh, di akun kita Yang pertama Yang pertama nih ya Jam on beatnya itu harus stabil Dalam arti, bang Ini maksudnya gimana bang? Stabil itu maksudnya Bang, gimana cara gacurnya bang? Yang pertama nih Jam on beatnya itu harus stabil Gue saranin buat kalian yang bener-bener kerjaan itu digojik aja Nggak ada kerja sampingan gitu ya Pokoknya semua pemasukan kalian gitu Pokoknya digojik semua Maksudnya kayak digojik itu lebih gede lah gitu Kalian tuh nggak ada kerja sampingan Cuma ada kerja gojek doang Digojek doang gitu Nah, disitu kalian itu wajib banget yang namanya Keluar dari subuh Ya, pokoknya kurang lebih jam 5 lah gitu ya kan Kalian bangun jam 4 Terus, apa namanya, sarapan bentar gitu Selamat subuh juga ya gitu Habis itu langsung aja Nggak usah nunggu up Nggak usah nunggu aba-aba dari siapapun Langsung aja On beat Hari itu juga Detik itu juga Ya, meskipun Kalau kalian di perumahan gitu ya Perumahan yang dekat perkantoran gitu ya Ya, mungkin kalian itu Pagi-pagi Awalnya itu dapat go-food ya Karena orang-orang Demen banget sarapan gitu ya Kurang lebih jam 5 itu Demen banget sarapan ya Entah itu sarapan bubur atau apa gitu ya Macem-macem gitu ya Tapi Tidak menutup kemungkinan juga Mendapatkan order go-right Ya, ketika pagi-pagi Itu tergantung Tempat tinggal kalian Kalau tempat tinggal kalian itu Disitu Jauh dari perkantoran Nah, itu otomatis Kalau paginya itu Dapat go-food terus Ya Dan ketika Setelah go-food Itu gue yakin banget Pasti dapat gosen Gitu Nah, buat kalian nih Yang mana sering banget Di hari itu Yang mana Nge-beatnya itu cuma setengah hari Atau Jamnya itu Ngacak gitu ya Misalkan nih Hari-hari Senin Kalian itu On beat itu dari pagi Jam 6 ya Taruh lah jam 6 Sampai Sore gitu ya Terus hari Selasa Kalian on beatnya itu Misalkan Alasannya itu Kalian itu Kesiangan gitu Misalkan ya Mungkin karena malam ada Apa namanya Temen kalian ada masalah Atau Atau mungkin ada Urusan lain gitu ya Karena itu misalkan Ini ya Apa namanya Kesiangan Bangun kesiangan Kalian Hari Selasa itu On beat itu Jam 9 Jam 10 Misalkan gitu ya Dan itu Berpengaruh juga Ke order selanjutnya Di hari yang sama Setelah 2 minggu Kalian Kesiangan itu Nah Itu efeknya itu Gue yakin banget Efeknya itu Bakal dirasakan Ketika 2 minggu Setelah kalian Melakukan kesalahan Gitu Atau melakukan hal yang Bisa Mempengaruhi orderan Gitu Kayak misalkan Bangun kesiangan Cancel-cancelan Gitu Atau Sortir-sortir orderan Sortir sama aja Cancel sih ya Gitu ya kan Nah Jadi Kesimpulannya Di video ini Itu adalah Kalian jangan sampai Jangan pernah Cancel-cancel orderan Entah itu alasannya Barangnya kegedean kah Atau apalah Gitu ya kan Kalau misalkan Motor kalian gak kuat Kalian bisa minta Si customer Untuk membatalkan Kalau barangnya kegedean Itu Emang hak kita kok Buat Membatalkan Karena Tidak sesuai SOP juga ya Kalau barangnya kegedean Gitu ya Terus Untuk goret Atau semacamnya Gitu ya Itu Ya udah gak apa-apa Ambil-ambil aja lah Gitu ya kan Nanti kalau misalkan Di tengah jalan Kenapa-kenapa Motor kalian ringsek Gitu rusak Karena Kalian bawa orangnya Kegedean Di situ mungkin Gue yakin banget Pasti Customernya Mau bantu Gitu ya Mau bantu untuk Perbaikan motornya Gitu ya kan Nah jadi Tipsnya itu Kalian jangan pernah Namanya sotir-sotir orderan Jangan pernah Bolos Atau kesiangan Ketiga Kalian harus Cepat menyelesaikan orderan Misalkan nih Kalian Pasti Di antara kita tuh Pengen banget Dapet orderan Jauh-jauh Trip yang jauh-jauh Semakin jauh Semakin kita itu Apa namanya ya Semakin cuan lah Gitu Nah tipsnya adalah Kalau misalkan Kita hari itu juga Kita dapet Dapet order kakap Gitu misalkannya Itu Tips gue Saran gue Itu Jangan sampai Kalian lalai Ketika Apa namanya Menjalankan orderan Maksudnya lalai apa Maksudnya Jangan mentang-mentang Kalian dapet jauh Kalian bisa ngopi dulu Makan dulu 10 menit 15 menit Gitu ya Jangan sampai kayak gitu Karena Sistem itu pasti bakal ngebaca Ini orang ini Berapa lama Untuk menyelesaikan ordernya Semakin cepat Itu semakin baik Dan semakin Tersortir juga Akun kalian secara otomatis Dengan order Yang jauh-jauh Gitu ya Waktu itu gue Dari pagi sampai malam itu Gue Dapet jauh-jauh mulu Gue heran Itu ya Karena Apa namanya Gue bukannya Gimana ya Jadi Ketika gue dapet Order jauh Gue Coba Sengaja Apa namanya Menyelesaikan order Secara cepat Maksudnya kayak Ya gue ngebut-ngebut Bukan artinya Ngebut-kebutan Tapi kayak Gue ngebut Misalkan ada Jalannya kosong Gue ngebut Cepat Biasanya kan orang 40-50 kilo Nah ini gue cepat Itu sengaja Biar mengejar waktu juga Dan akhirnya Yang gue rasakan Akun gue itu Masuk Argo Kakap Semua Gitu ya Ngerti ya Maksudnya ya Oke guys Mungkin di beberapa hari ini cukup sekian Buat kalian Sobat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu channel ini Biar supaya gue tambah semangat lagi Untuk upload sampai setiap hari Bila ada pertanyaan yang kurang paham Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah Gitu ya Langsung Nanti gue bakal langsung jawab Oke Mungkin hari ini gue gak ngebut dulu Gue pengen belajar dulu ya Jadi Gue gak terlalu Fokus banget Ke Gojek juga ya Jadi Gue juga Masih kuliah Masih belajar juga Jadi mau gak mau ya Gue belajar dulu lah Mumpung gue masih kuliah Oke See you on my next video Sampai jumpa di Video selanjutnya guys Peace